Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat pagi, tuan-tuan dan bapak-tuan yang amat dihormati Saudara-saudara Ada satu dapatan menarik Hari ini admin yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Sudah pasti baru-baru ini kita digemparkan dengan Kononnya, Wan Saiful Wan Jan ditawarkan atau diugut Untuk menyokong Anwar Ibrahim Namun saudara-saudara, apa sebenarnya yang berlaku itu menjadi persoalan Namun saya mendapat maklumat Di mana menyatakan terdapat plot twist Ah, plot twist Wan Saiful minta RM 2 juta Termasuk kemoterapi istri dan gugurkan case Di dalam tuntutan ataupun permintaan daripada Wan Saiful ini Bukan sahaja berkaitan dengan RM 2 juta Termasuk kemoterapi istri dan gugurkan case Tetapi, terdapat enam tawaran keseluruhannya Dan ini dinyatakan sendiri oleh ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim Di dalam perkongsian daripada harapan Delhi pada 25 Mac MP Tanjung Karang Datuk Zulkaf Peri Hanapi Menepis dakwaan Datuk Wan Saiful Wan Jan bahawa Dia ada menerima beberapa tawaran agar mengalihkan sokongan kepada PM Zulkaf Peri mendakwa Tawaran tersebut sebenarnya permintaan daripada Ahli parlimen Tasik Gelugur Makna kata, Wan Saiful Wan Jan sendiri Yang meminta tawaran ini Ataupun permintaan beliau sendiri Menurutnya, semua tawaran tersebut Sebenarnya permintaan daripada Wan Saiful Sebagai syarat untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, saudara-saudara bayangkan Kalau semua permintaan Ataupun tawaran daripada Wan Saiful ini Diterima oleh kerajaan Adakah, yang persoalannya pertama Adakah Wan Saiful Wan Jan benar-benar akan menyatakan sokongan Kepada Anwar Ibrahim dan menjadi MP bersatu ketujuh Yang menyokong Anwar Ibrahim Itu yang pertama Dan yang kedua Adakah Anwar Ibrahim akan menerima tawaran ini Berkaitan dengan keseluruhan tawaran ini Yang merangkumi Salah satunya yaitu Menggugurkan kes makamawan Saiful Bukankah itu boleh dikatakan Tidak Bukan satu perkara yang adil Dengan begitu Mana-mana ahli parlimen daripada pembangkang Yang mempunyai kes makamah Yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim Mungkin Muhyiddin Yassin sendiri Adakah mereka akan digugurkan juga Kes makamah mereka Nah itu menjadi persoalannya Namun saudara-saudara Di antara kesemua ini Selepas saya mendapat maklumat ini bahwa Sebenarnya ahli parlimen tasik gelugur Yaitu Wan Saiful Wan Jan sendiri Yang membuat permintaan ini Apakah pula perasaan bersatu ataupun Muhyiddin Yassin Dengan ini Wan Saiful Wan Jan Sebenarnya Bersedia untuk mengalihkan sokongan Bersedia untuk mengisytiarkan sokongan Kepada Anwar Ibrahim Sekiranya enam tawaran Ataupun permintaan daripada Wan Saiful ini diterima Nah apakah pula tindakan bersatu selepas ini Sekiranya Wan Saiful Wan Jan Menjadi MP Bersatu ataupun MPPN Yang ketujuh menyokong Anwar Ibrahim Pertama adakah beliau akan dilucutkan jawatan Adakah beliau akan digantung Nah saudara-saudara tuan-tuan dan puan yang amat dihormati Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Ini sudah pasti membawa kepada kejatuhan kepada Bersatu Satu persatu MP Bersatu Kita dapat lihat Ingin meninggalkan Ataupun menarik sokongan Daripada Bersatu sendiri Namun memilih untuk masih setia Bersama di dalam parti Di dalam artikel yang lain juga berkongsi Daripada FMT Tanjung Karang Gua Musang Mohon rujuk Wan Saiful Ke jawatan kuasa Parlimen Dalam artikel FMT juga menyatakan Itu tuntutan Wan Saiful sendiri Dakwa Ahli Parlimen Tanjung Karang Bermakna bukan Bukan rayuan Ataupun pujukan daripada Kerajaan Tetapi tuntutan Ataupun Permintaan Wan Saiful Wan Jan sendiri Ini pasti satu lagi berita Mengejutkan berita buruk Untuk Bersatu dan Medi Nyasin Nah persoalan yang seterusnya Apa perasaan pas Selepas Bersatu Semakin kita dapat lihat Bersatu Semakin lama Semakin ramai Ahli Parlimennya Yang menarik kesokongan Nah Tuntutan Wan Apa kemarin Anda Sekian saja teruskan Bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi Tuan-tuan dan Bopan Yang amat dihormati Sudah pasti Sebelum ini kita dikejutkan Berkaitan dengan isu Stoking Kalima Allah Dan kita juga tahu bahwa Akmal Ataupun Parti UMNO Yang menyokong Tindakan Akmal Yaitu bertindak Untuk memboykot Dan juga Tidak memaafkan Perkara ini Kerana ini Amat sensitif Nah sederah-sederah Apa berita susulan Apa Berita terkini Bahkan di dalam Isu ini Bos Maidin sendiri Juga sudah mengeluarkan Pandangan Dan akhirnya Akmal juga Telah Merespon Pandangan Daripada Bos Maidin itu Adakah perkara ini Akan membawa kepada Satu lagi Situasi Yang mungkin Lebih teruk Mungkin ada tindakan Saman-menyaman Di antara pihak ini Dan pihak ini Nah sederah-sederah Terkini Saya mendapat Satu maklumat Daripada FMT Dimana KK Mat Pula Bertindak Untuk menyaman KK Mat Nak saman siapa Itu menjadi Persoalannya Sedera-sedera Satu artikel Daripada FMT Free Malaysia Today KK Mat Saman Pembekal Atas dakwaan Sabotaj Artikel Bada 25 Mac Zin Jian Chang Sendirian Berhad Dan Pemiliknya So Chin Huat Dinamakan Sebagai Defender KK Mat Menyaman Zin Jian Chang Sendirian Berhad Kerana Didakwa Men-sabotaj Perniagaan Rangkaian Kedai Serbaneka Itu Dengan Membekalkan Stoking Tertera Kalimah Allah Untuk Dijual Ketika Dihubungi FMT Peguam David Guru Pat Ham Mengesahkan Saman Itu Difailkan Dengan Zin Jian Chang Dan Pemiliknya Soh Chin Huat Dinamakan Sebagai Defender Menurut Pernyataan Tuntutannya KK Mat Berkata Defender Menyebabkan Sabotaj Perniagaannya Yang Sa KK Mat Berkata Zin Jian Chang Memohon Kebenaran Untuk Membekalkan Penutup Tangan Secara Konsainan Di Cawangan Cawangannya Dan Tidak Memberi Kebenaran Untuk Paparan Penjualan Stoking Dalam Sebarang Bentuk Defender Secara Cuai Meluluh Menjual Stoking Allah Tanpa Pengetahuan Atau Persetujuan Plentif Di Premis Plentif Di Bandar Sunway Yang Menyalahi Undang Undang Menurut Pernyataan Itu Nah Di Dalam Kenyataan Ini Menunjukkan Bahwa Bukan KK Mat Yang Sengaja Untuk Membekalkan Stoking Kalimah Allah Ini Dan Dinyatakan Disini Juga Bahwa KK Mat Yang Bertindak Untuk Menyaman Pembekal Adakah Ini Bermakna Semua Dalang Ini Bermula Daripada Pembekal Tonton Tonton Bermakna Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Is Sekian Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya